Halo semuanya, selamat datang kembali di jamtangan.com youtube channel Markasnya Watch Enthusiast Cerdas Nah yang bakal gue bahas ini sebetulnya bukan yang baru-baru banget sih Tapi karena mungkin beberapa dari kalian ada yang kepikiran Gue yakin kalian pasti malem-malem ada yang gak bisa tidur Kepikiran speed timer kan Nah kali ini gue bakal bahas nih ya Sejak gabung nih ya di Lainiseko Di tahun 2021 nih ya Speed timer ini makin menyala abangku gitu ya Ini di depan kalian atau di depan gue nih udah ada nih 5 kurang lebih jenis speed timer Yang pertama nih ya Dari sini dulu bakal gue bahas ini namanya SSC935 Nah sesuai namanya ya SSC Seiko Solar Chronograph Berarti ini bertenaga surya Quartz Chronograph Cuman bedanya kalau sama yang series Panda yang sebelumnya Dia ini agak lebih gede Banyak sebetulnya orang yang suka Panda Waktu itu kalau gak salah SSC813 ya Cuman banyak yang bilang juga Diameternya terlalu kecil Ya gak apa-apa sih Suka-suka ya selera orang kan ada yang Yang agak gede Jadinya ini opsi buat kalian Ya buat yang suka di diameter kurang lebih 40 Masih di 40an plus ya 42 deh kayaknya ya Historinya jam tangan ini tuh dia terinspirasi sama Crystal Trophy Yang diterebutin sama para atlet ya Sub-dialnya warnanya hitam Nah that's why dia dibilang Panda ya Kontras sama dial utamanya yang warnanya lebih ke IC Blue sih Nah ini di dial gantengnya itu yang pasti ada detik Ya disini ini detik Yang ini di 24 hour Nah yang disini ini buat minutes Nah kalau misalkan chronographnya gue aktifin Ini yang gerakan millisecondnya Detiknya tetep Nah ini menit Yang bawah menit chronographnya Nah kalau yang disini ini 24 hour Jadi yang sebelah angka 3 Ini 24 hour Jadi kalian bisa lihat AMPMnya dari jam itu ya Oke untuk kacanya tadi Sapphire-nya bukan cuma sapphire doang loh ya Sapphire-nya ini juga udah anti-reflective coating Jadi bening banget dilihatnya Juga kelihatan mewah banget Jadi enak deh Dia ini kayak Apa ya Di luarnya sih kayaknya flat ya Tapi feels-nya kayak ada dome-nya gitu di dalam Jadi keren sih Ini gue bilang tampilannya keren So next kita ke SSC939 Style-nya masih sama Spesifikasinya juga masih sama Solar chronograph Uncharted meters Cuman Yang ini warnanya menurut gue Lebih sporty lagi sih Untuk bezel-nya dia blue Navy blue Nah untuk di dial-nya Ini tetep sunburst Sunray juga Tapi dia warnanya itu agak grey Grey copper gitu deh Nah ini judulannya dia adalah Grand Touring Jadi mewakili semangat racing yang bergensi di Eropa Ini namanya Grand Touring namanya Jadi ini buat kalian yang suka mobil sport Or motor sport Ini keren banget Nah untuk next Ini masih ada SSC817P1 Nah ini yang namanya golden panda Mungkin ada yang bilang golden panda Tapi gue bilang ini lebih ke vintage panda sih Karena Warnanya ini gimana ya Gue bilang agak-agak cappuccino gitu sih Nah ini diameternya cuman 39mm Buat kalian yang stylenya suka agak-agak sporty Gresy Nah ini lebih cocok Jadi kalian yang suka jam chronograph Karena punya kesan sporty Ini masih bisa dipakai untuk formal ya Formal atau dress watch masih bisa Nah dial-nya ini Dia kayaknya gak ada 24 hour-nya Dia full minute sama seconds ya Dia ini Water resistnya 100 meter Nah kalau untuk kacanya sama ya Udah sapphire crystal Dan dia ada anti-reflective coatingnya Dia kacanya gak dome ya Tapi dia lebih ke kayak boxy gitu ya Boxy karena disini dia agak lifting sedikit Terus dia lurus flat Jadi gak langsung flat dia dari bezelnya Agak naik dikit Terus lurus ini kacanya Dan ini untuk tanggalnya Posisi tanggalnya dia juga ada di angka setengah 5 Jadi dia agak hidden Yang bikin gue suka Jadinya dia untuk markernya gak keganggu Nah yang keempat sekarang Ini ada juga Namanya SSC923 Nah yang ini buat kalian Yang suka ngoleksi Terutama yang Gue pokoknya kalau beli Mesti yang limited dong Jadi ini black series Tapi temanya night vision ya Dan untuk yang ini Diameternya sama Kayak yang dua pertama tadi Kurang lebih 41,4 Ya kalau dibelutin Kurang lebih ya 42 mm Dan untuk kedebelannya Ini pas 13 mm Cuman bedanya Kalau yang tadi bracelet Yang ini strapnya dia leather Dalamnya dan luarnya ini Kayak cordura sih Lebih ke canvas Tapi canvas yang emang Buat heavy duty Dan ini Yang bikin gue suka Ini bakal keliatan Stand out banget Di pergelangan Walaupun dia full black Tapi dia bakal stand out Dia emang gak ada numbernya Tapi termasuk limited Jadi Buat yang suka ini Buruan Karena biasanya Untuk limited itu Suatu saat Dia stop produksi Jadi yaudah selesai Dia gak akan ada lagi Last but not least Ini yang paling Punya tampilan Paling beda sendiri Speed timernya Ini namanya SFJ-005 Nah ini berbeda Dari yang keempat Ini tadi ya Jadi ini sebetulnya Temanya ini Anniversary Keempat puluh Pembuatan jam tangan Analog Quartz Chronograph Temanya itu Jadi kira-kira Seiko itu buat Analog Chronograph Itu kurang lebih Umurnya 40 tahun Nah sedangkan Desain dial Dan hands berwarna Orange nya ini Ini warnanya Orange ya Ini merupakan Tanda penghormatan Pada jam tangan Analog Quartz Chronograph Satu per Seratus detik Pertama yang Rilis di tahun 92 Nah fungsi setiap Pushernya aja Udah tercetak jelas Di tepi Dial sebelahnya Jadi ini kalian Kalau disini Ada keterangannya Disini buat apa Disini buat apa Disini buat apa Itu udah ada Keterangannya masing-masing Oke jadi Mode nya ini adalah Biasanya kalau kalian Nemu ini kayak Di jam-jam yang sebelumnya Yang tadi gue bahas Itu kan kalau kalian Ngeaktifin Chronograph nya Tinggal ngeaktifin aja Nah mode nya ini bisa Sebetulnya simple Jadi kalau lagi mode jam Ya udah jam Tapi kalau kalian pencet Klik satu Dia bisa di mode Full chronograph Gitu loh Jadi kalau misalkan Kalian pengen gunain Full chronograph nya Kalian tinggal pencet mode nya Sekali Nah keliatannya ini kan Empat sub dial Dia sebetulnya ini Style nya doang Sub dial Jadi yang disini ini Satu dua tiga Ini buat Full chronograph nya Nah yang bawah Ini sebetulnya Jam nya Nah untuk diameternya Ini diameternya Lumayan agak gede Tapi gak jauh-jauh Dari 42 mm Nah untuk bracelet nya Style nya tetap presiden Tapi yang bikin gue suka Dia ini ada Two tones nya sih Jadi warnanya gun metal Yang di tengah Dan yang di luarnya Ini stainless steel Finishing nya brush Terus untuk bezel nya Ini juga gun metal Dial nya grey copper Model nya kayak grey tembaga Gitu sih Sunburst juga Sporty Kelihatan gede Wear big Tapi dia gak gede Sebetulnya diameternya Jadi pas buat di Semua pergelangan ya Buat pergelangan universal nih Mau kecil Mau sedang Mau gede Ini menurut gue cocok Oh iya Yang gue kasih tau Ini juga limited ya Limited nya itu 4000 pieces Di seluruh dunia Menurut gue Kalau kalian emang Suka sama chronograph Dan kebetulan budget kalian Ada yang di seginian Speed timer ini Gue rekomendasiin Buat kalian Karena ya Dia punya jualan speed timer Dan dia punya history Jadi bayangin Kalian punya jam tangan Yang gak cuman keren Tapi juga ada sisi history nya Jadi kalau kalian make Kalian make itu gak cuman Seonggok stainless steel Dengan spesifikasi Kalian bawa sejarah Disini Gitu loh Oke I think that's all everyone For video kali ini See you on the next video Bye